Intro Kabar gembira datang dari pasien COVID-19 di Kota Jambi di mana sebanyak 6 pasien dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang Pada Rabu siang, Wali Kota Syarif Fasha menyambut dan melepas kepulangan 5 pasien sembuh yang telah dirawat di RSUD Abdul Manap Kota Jambi Penyambutan kepulangan pasien di rumah sakit ini ditandai dengan pemberian setangkai mawar oleh Wali Kota Fasha Selain mawar, Fasha juga menyerahkan bantuan sembako dan multivitamin untuk para pasien Wali Kota Fasha mengatakan, 6 pasien ini dinyatakan sembuh setelah dilakukan uji swab sebanyak 2 kali dengan hasil negatif di mana 5 pasien sembuh dirawat di RSUD Abdul Manap Kota Jambi dan 1 pasien dirawat di RSUD Raden Matahir Mereka adalah pasien 02 KJ warga Lingkar Selatan, pasien 11 KJ dan 21 KJ warga Rawasari Pasien 26 KJ warga Legok, pasien 17 KJ warga Payu Lebar dan pasien 27 KJ warga Tambak Sari Wali Kota Fasha mengatakan, meski sudah dinyatakan sembuh, pasien tetap harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari Fasha juga meminta agar masyarakat tidak mengucilkan para pasien karena mereka sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 Dengan penambahan 6 orang yang sembuh, saat ini tinggal 16 pasien COVID-19 Kota Jambi tengah dilakukan perawatan Fasha berharap dalam waktu dekat akan ada lagi yang sembuh dan tidak ada lagi penambahan kasus COVID-19 di Kota Jambi Pasien-pasien kita ini masih harus isolasi selama 2 minggu di rumah masing-masing Jadi kami harapkan juga jangan dulu keluar dan lain sebagainya Selain itu juga kepada masyarakat kami, warga Kota Jambi pada khususnya dan sekitarnya Kami minta untuk jangan mengisikan, jangan mengunculkan sodara-sodara Suci Mayanti, Jambi TV